Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mana mungkin disamakan aku sama dia Aku raja dan dia orang pasaran Apa kata Umar Mkhattab radiyallahu ta'ala anhu Al-Islamu sawwa bainakuma Islam sudah menyamakan kalian Gak ada bedanya Dan inilah rasa keadilan yang dirasakan oleh umat Islam Di masa Umar Mkhattab radiyallahu ta'ala anhu Rasa keadilan Subhanallah Mereka melihat ini raja Ini orang atas Kan banyak sekali hukum itu Tajam ke bawah Tumpul ke atas Tapi Umar Mkhattab radiyallahu ta'ala anhu Al-Islam sawwa bainakuma Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam Ada seorang wanita mencuri Kemudian dilaporkan Sampai Kasusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu ada orang-orang yang Berusaha untuk Melobi Agar tidak dipotong tangannya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Gak bisa Gak boleh Udah sampai ke aku Kalau sebelum itu gak ada masalah Hukumnya damai Tapi kalau udah nyampe Harus tersaikan Sallallahu alaihi wasallam Akhirnya kata Jabalah Taib kalau gitu Aku minta waktu Sampai besok Aku mau berfikir Antara Kisos atau Damailah Kasih duit atau apa Supaya anak itu sama Di malam harinya Jabalah bersama Semua rakyatnya Pasukannya itu Malam hari meninggalkan Mekah Mereka murtad Subhanallah Bayangkan Suatu saat Umar Mekhattab Mirim Seorang sahabat Ke daerah Syam Umar tanya Sama orang ini Coba kau cari tahu Gimana kehidupan Jabalah Ternyata Jabalah ini Setelah sampai ke Syam Melarikan diri dari Dari negeri Islam Dia disambut oleh Raja Romawi Dikasih kekayaannya Dikasih kerajaannya Dikasih wanita-wanita Dikasih macam-macam Lalu dia hidup Lupa dengan nikmat Yang Allah berikan kepada dia Orang ini Menjumpai Jabalah Jabalah Tanya Gimana Kondisi Umar Mekhattab Rata Allah Cerita Umar baik Akhirnya Jabalah Menangis Dia melihat Bagaimana kehidupan dia Kala muslim Hidup damai Tentram Dan sekarang Bergelimang harta Tapi penuh Dengan kekecewaan Dalam kehidupan ini Akhirnya Jabalah Menangis itu Cewek-cewek Biduan-biduan Yang nyanyinya ini Disuluh pergi semuanya Jabalah menangis Dan dia pesan Aku kirim salam Kepada Umar Mekhattab Dan kepada Kau muslim Karena kau muslim Bangga Dengan Islamnya Jabalah Tapi ternyata murtad Dan akhirnya Kisah itu sangat panjang Sekali kesedihan Jabalah Dan dia mati Dalam kondisi murtad Di surah Al-Hajj Ayat 11 Allah berfirman Ada sebagian manusia Yang beribadah kepada Allah Di pinggiran dia Kalau dia dapat Kebaikan Dia terus Di atas keimanan Dia terus beribadah Tapi kalau Dapat fitnah Dapat ujian Dapat cobaan Dia berbalik Dan ada di antara kita Yang seperti itu Kalau lagi senang Bahagia Masya Allah Istiqomah dia Tapi kalau dikasih musibah Dia tinggalkan Ke istiqomah dia Dia kembali Kepada masa jahiliah dia Apa kata Allah Khasirat dunya Wal akhirat Orang ini Akan merugi Dunia dan akhirat Antum jangan bayangkan Orang-orang yang murtad Itu hidup senang Antum dengar Kadang-kadang katanya Mantan ustad Jadi Pendeta Mantan seperti Jadi ini Dia hidup Bergelimang harta Iya Setelah dia keluar Dari Islam Dia hidup Bergelimang harta Jangan dipikir Dia bahagia Allah katakan Khasirat dunya Wal akhirat Dunia dia hidup Melarang Dengan segala Kemewahan dia Wal akhirat Dan dia akan Merugi akhirat dia Dan itulah Kerugian yang nyata Nasalullah Tabarakat wa ta'ala Ayyya hadiyana jami Kita mohon kepada Allah Agar menetapkan kita Di atas agamanya Tahir Cerita lain Cerita yang keberapa? Kelima Kelima Ini seorang yang bernama Ar-Rajjal Ibn Unfuah Al-Hanafi Hidup di masa Rasul Masuk Islam Dia Disebutkan oleh Ibn Hajar Dalam kitabnya Al-Isabah Bahwa Rafiq bin Khadid Seorang sahabat Mensifati Ar-Rajjal Bin Unfuah ini Dia orang yang Sangat Tawadu Yang senantiasa Membaca Al-Quran Orang kalau melihat Wajah dia Wajah itu Penuh dengan kebaikan Suatu hari Kata Rafiq bin Khadid Nabi Al-Isabah keluar Menjumpai kita Dan di antara kita Itu ada Ar-Rajjal Ada Rajjal Bin Unfuah Al-Hanafi Lalu Nabi Al-Isabah Mengatakan Ahadu Ha'ulain Nafar Finnaf Tuh Salah satu dari mereka Yang duduk itu Ada di neraka Eh Nabi mengatakan itu Kala Rafiq Rafiq bin Khadid Dia melihat kepada Orang-orang yang duduk itu Fa'idahum Ternyata orang-orang yang ditunjuk Oman Nabi itu Adalah Abu Hurairah Abu Arwah At-Tufail bin Amr al-Dawsi War-Rajjal Ada empat orang Abu Hurairah Abu Arwah At-Tufail Dan Ar-Rajjal Faja'altu Andur Wata'ajab Aku melihat Mereka ini Dan aku Heran Ini empat orang Yang ditunjuk Oman Nabi Al-Isabah Mereka orang-orang Soleh semua Kalau memang Ada preman Satu Antum akan berpikir Oh kayaknya Yang preman ini Yang masuk neraka Iyalah Tapi Rafiq bin Khadija Heran Siapa Tapi kita tahu Sabda Nabi Al-Isabah Adalah benar Ketika Nabi Al-Isabah Meninggal dunia Irtaddat Banu Hanifah Kabilahnya Ar-Rajjal Ini Murtab Lalu aku cari tahu Tentang Rajjal Gimana Rajjal Rajjal Terfitnah Tergoda Kemudian dia Bersaksi Bahwa Musailama Al-Qadda Adalah Utusan Allah Subhanallah Disini Rafiq bin Khadija Mengatakan Benar Yang dikatakan oleh Rasulullah Jadi para jamaah Ini pengaruh Sohib Dan pengaruh Fanatisme Ar-Rajjal Dari Bani Hanifah Musailama Al-Qadda Dari Bani Hanifah Dan dia berkata Ini dua Dua kambing Yang sedang beradu Ya Aku pilih Bersama Musailama Al-Qadda Maka kadangkala Yang menyebabkan Hidayah itu Jadi hilang dari kita Gara-gara Fanatisme Kepada kelompok Gak mungkin Kelompokku salah Gak mungkin Sukuku salah Laha ingat Kanan nas Umata wahida Kita ini jamaah Dulu umat yang satu Kita kalau berbicara Di Indonesia Bineka tunggal ika Kita bicara Lebih dalam lagi Pusenanya kita Semua dari Adam Dan Adam Dari tanah Gak ada Satupun Di muka bumi ini Manusia Yang anak Keturunan Kerah Gak ada Gak tahu Kalau ada yang setuju Nenek moyangnya itu Kerah Tapi kita gak Kullukumin Adam Wadamin Tura Semua kalian Dari Adam Dan Adam itu Dari tanah Maka ingat Dulu kita adalah Umat yang satu Di atas Tauhi Sampai Tadkala terjadi Kesyirikan Allah utus Para Nabi Untuk menjelaskan Mana yang benar Ternyata Orang-orang Tersesat itu Adalah yang menolak Kebenaran itu Setelah datang Kepada mereka Kebenaran itu Datang Jelas nih Rejal Berjumpa Dengan Nabi Berjumpa Dan di masa Nabi Dia bukan Orang biasa Bukan Dia orang yang Taat beribadah Sampai Ketaatannya itu Tampak di wajah Tapi bagaimana Akhir hidupnya Akhirnya murtad Dan mati Dalam kondisi murtad Na'udzubillah Nunda'alik Yang keenam Abdah bin Abdurrahim Abdah bin Abdurrahim Disebutkan oleh Ibnu Kathir Dalam kitabnya Al-Bidayah Wa Nihaya Kata Ibnu Kathir Wa dakhalat sanatu Thamanin Wa sab'in Wa mi'atain Jadi kitab Ibnu Kathir ini Al-Bidayah Ini bercerita tentang Sejarah Pertahun Tahun 200 Apa yang terjadi Tahun 201 Apa yang terjadi Tahun 202 Apa yang terjadi Terus sampai Masanya Ibnu Kathir Meninggal dunia Dia ceritakan Peristiwa Peristiwa penting Ibnu Kathir Dia mengatakan Masuk ke tahun 278 Hijriyah Berapa tahun setelah Wafatnya Rasulullah 278 Nabi meninggal Tahun berapa Tahun berapa 11 Dikurangin 11 Berapa Perlu kalkulator Apa Jemaah kita Udah jadi lemah Apa Hitung-hitungan kita Jemaah Kecuali Fulus InsyaAllah Baik Kata Ibnu Kathir Masuk tahun 278 Hijriyah Tufia Abdah bin Abdurrahim Qabbahullah Wafat pada tahun itu Abdah bin Abdurrahim Semoga Allah Memburukkan dia Ada apa Dengan Abdah bin Abdurrahim Apa Kata Ibnu Kathir Wa qad kana min sya'ni Ibnu Kathir Mau cerita Ini orang ini Ini orang yang Sengsara hidupnya Kana minal Mujahidina Kathiran Fi biladir Dia termasuk Orang yang Suka Berjihad Di jalan Allah Memerangi Romawi Dia termasuk Dia termasuk Pasukan yang Demen Berjihad Di jalan Falamma Kana Fi Ba'dil Ghazawad Pada Satu Peperangan Walmusimun Muhasirun Libaldatin Mimbiladir Rum Orang-orang Islam Sedang Mengempung Salah satu Kota dari Kota Orang-orang Romawi Ternyata Dari Benteng Yang dikepung Ini Muncul Seorang wanita Cantik Antum bisa Bayangin Tentara Melihat Perempuan Ini Di medan Perang Yang mungkin Mereka Sudah Berbulan-bulan Meninggalkan Kampung Ketika Melihat Disini Abdah Langsung Langsung Apa Jatuh Cinta Lalu Dia tulis Surat Seorang Mujahid Fisabillah Jangan Dipikir Orang Yang di Medan Perang Tidak Digodain Teman Syaitan Oh Mujahid Sudah Tidak 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 Setan Tidak Tidak Berhenti Tidak Maka Rajal Kirim Surat Kepada Ini Perempuan Dalam Surat Itu Ditulis Apa Jalan Supaya Aku Bisa Sampai Kepadamu Lihat Bagaimana Bahayanya Pandangan Matanya Wallah Jamaah Fitnah Yang Terbesar Untuk Umat Ini Kata Nabi Sallallahu Sallam Buat Lelaki Adalah Wanita Bagaimanapun Wanita Jangan Sampai Antum Berfikir Nggak usah Anda sudah Istiqomah Alhamdulillah Melihat Perempuan Kayak Melihat Pager Rumah Oke Kalau Kau Seperti itu Kau Harus Ke rumah Sakit Melihat Perempuan Kayak Pager Rumah Jamaah Nggak Ada Godaannya Itu Tetap Tetap Goda Dan Di medan Perang Seorang Mujahid Fisabidillah Dia kirim Surat Gara-gara Melihat Awalnya Semua Dari Mata Dari Mata Turun Ke Hati Dari Hati Akhirnya Turun Ke Tangan Tulis Surat Kalau Sekarang Masya Allah Dulu Dulu Jamaah Kalau ada Perempuan cantik Anda masih Ngelihat Dulu di Medina Jadi Kalau ada Perempuan Lewat Pada Pakai Abaya Perempuan Itu Nanti Ada Lelaki Yang Ngelempar Kertas Jalan Si Perempuannya Pura-pura Jalan Ada yang Jatuh Dia ambil Kertasnya Apa Dalam Nomor Kertas Nomor HP Dulu Belum Ada Medsos Yang Ada Nomor HP Apa Yang Terjadi Apa Kata Perempuan Ini Gak Ada Jalan Menuju Aku Kecuali Kau Murtad Jadi Nasrani Namanya Orang Lagi Jatuh Cinta Gak Berfikir Panjang Tidak Berfikir Panjang Untuk Bayangkan Allah Wakbar Antum Seberapapun Ilmu Antum Setinggi Apapun Masya Allah Tapi Kalau Sudah Urusan Wanita Nabi Yusuf Al-Islam Nabi Yusuf Al-Islam Tentu Bisa Bayang Sampai Allah Ceritakan Nabi Yusuf Sampai Tergerak Hati Falamma Hamad Bihi Wah Nabi Yusuf Juga Tertarik Dengan Perempuan Kecuali Karena Allah Selamatkan Dia Allah Jadi Selamat Dia Jaman Maka Ya Ada Ada seorang Yang sering Ngomong Seorang Ustaz Seorang Yang Masya Allah Haji Puluhan Kali Itu Kalau Dititipin Uang Satu Miliar Insya Allah Dijaga Enggak Terjaga Insya Allah Tapi Dititipin Anak Perempuannya Tetangga Apa yang terjadi Dengan Abdah Ya sudah Akhirnya Dia masuk ke bentengnya Orang-orang Nasrani Dia masuk Kesana Dan pasukan Kelihatan Sama Abdah Kata Kau muslimin Yang lewat Ya Fulan Ma Fa'ala Kur'anuk Ma Fa'ala Siyamuk Wajihaduk Wasolatuk Kata dia Wahai Fulan Mana Solatmu Mana Bacaan Kur'an Yang Biasa Baca Apa Yang dilakukan Dengan Bacaan Dengan Solat Dengan Puasam Dengan Jihad Apa Kata Abdah Ilamu Anni Nasritu Kur'an Kullahu Ketauhilah Kalau aku Sudah Lupa Al-Quran Semuanya Kecuali Firman Allah Israt Al-Hijir Ayat 2 Dan 3 Itu Orang-orang Kafir Itu Berharap Kalau dia Jadi Orang Islam Itu Yang diharapkan Oleh Abdah Ini Ayat Terus Dia ingat Biarkan Mereka Makan Biarkan Mereka Bersenang Senang Dan Mereka Terlena Dengan Angan-angan Yang Membuat Kita Terlambat Tawbat Itu Angan-angan Kita Berharap Insyaallah Nggak Insyaallah Nakan Tawbat Insyaallah Bulan Depan Insyaallah Nanti Insyaallah Itu Karena Ada Angan-angan Kata Allah Mereka Bakal Tahu Nanti Na'udzubillah Wallah Wallah Ini Mujahid Yang sudah Berulangkali Yang punya Hafalan Kur'an Yang sering Salat Puasa Masyaallah Tapi Ternyata Akhir Dari Hayatnya Gara-gara Perempuan Maka Hati-hati Dengan Fitnatun Nisa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Pandangan Pandangan Mata Itu Adalah Anak Panah Setan Yang Beracun Antum Tahu Beracun Kalau Anak Panah Itu Tidak Ada Racun Mungkin Terluka Dicabut Anak Panah Itu Selesai Diobatin Aja Tapi Ketika Anak Panah Beracun Padahal Anak Panah Itu Hanya Meleset Tidak Kena Tapi Tergores Aja Tapi Ada Racun Di Sama Racun Itu Berangkat Kemana Ke Hati Ke Jantung Jadi Antum Cuma Melihat Perempuan Lewat Selesai Antum Tidak Kepikiran Malam Mau Sholat Malam Allahu Akbar Anaknya Sapa Itu Namanya Beracun Artinya Orang yang Sudah Pergi Perempuan yang Sudah Pergi Tapi Racunnya Tetap Ada Dan Itu Fitnahnya Hati-hati Fitnah Tumisah Baik Yang Terakhir Kisah Yang Terakhir Yang Ketujuh Kisah Abdullah Al-Qasim Ini Seorang Alim Ulama Pada Abad Ini Dia Hidup Di Masa Gurunya Sheikh Bin Uthaymin Sheikh Sa'ji Dia Ini Sekolah Di Mesir Dia Termasuk Seorang Alim Ulama Yang Terkenal Di Negeri Arab Saudi Dan Terkenal Di Timur Tengah Orang Orang Yang Hidup Di Masa Dia Senantiasa Melihat Abdullah Ini Bawa Kitab Dan Orang Ini Suka Membaca Sahih Al-Bukhari Dia Itu Banyak Menulis Kitab Tentang Bagaimana Membela Islam Membela Da'wah Salafiyah Bagaimana Dia Membantah Orang Orang Yang Tersesat Dan Dia Memiliki Kitab Dua Jilid Kitab Ini Besar Dan Kitab Ini Terkenal Sekali Judul Kitab Itu Adalah As-Sira Bainal Islam Wal Wathaniya As-Sira Bainal Islam Wal Wathaniya Judulnya Sirah Itu Mungkin Pergulatan Antara Islam Dengan Syirika Itu Judul Kitab Orang-orang Yang Hidup Di Masa Itu Terkagum Kagum Dengan Orang Bahkan Pujian Pujian Untuk Dia Masya Allah Jangan Ditanya Dulu Mungkin Belum Ada Medsos Sekarang Kalau Anda Lihat Pujian Pujian Orang Kepada Seorang Ustadz Kepada Siapa Masya Allah Jangan Ditanya Pujian Sampai Berlebihan Kadangkala Mereka Memberikan Pujian Kepada Seorang Ustadz Padahal Apa Kita Lihat Abdullah Al-Qasim Pujian Dan Mudir Daril Hadith Mekah Mudir Direkturnya Ma'ad Darul Hadith Yang ada Di Mekah Dipuji Dengan Pujian Masya Allah Pembela Sunnah Penegak Kebenaran Orang Yang Tidak Takut Dengan Hujatan Orang Bahkan Ada yang Menulis Bahwasannya Ini Abdullah Al-Qasimin Dengan Kitabnya Asira Baina Al-Islam Al-Wathaniya Dia Sudah Membeli Tiket Untuk Masuk Surga Dari Hebatnya Orang Sampai Dikatakan Gak ada Yang bisa Nyaingin Dia Kecuali Ibn Taimiyah Rahimah Allah Dari Bagusnya Tulisan Tulisan Dia Dan Banyak Sekali Buku Dia Tapi Di Akhir Hayatnya Dia Menjadi Orang Ateis Yang Tidak Percaya Dengan Tuhan Dia Nulis Buku Dia Nulis Makalah Akhirnya Dia Terkenal Di Mesir Dimana Tulisan-Tulisannya Dimuat Di Koran Di antara yang Dia tulis Dia mengatakan Ini sebelum Sebelum Dia Murtad Dan setelah Dia Murtad Dia menulis Kitab Judulnya Muskilat Al-Ahadith An-Nabawiyah Permasahan-permasahan Hadith-hadith Nabi Di awal Kitabnya Dia tulis Di muqaddimahnya Allahumma Inna Nas'alukal Iman Wattumakninan Ya Allah Kami Memohonmu Keimanan Dan Kedamaian Dan Ya Allah Kami Berlindung Kepadamu Dari Keraguan Dan Kebingungan Ya Allah Kami Menghadiahkan Untukmu Pujian Yang paling Sempurna Dan Sanjungan Lalu Dia mengatakan Ini adalah Penjelasan Tentang Hadith-hadith Sahih Yang Membingungkan Ulama-ulama Besar Sebagian Menusahkan Hadith-hadith Itu Dan Sebagian Berusaha Membuat Orang-orang Menolak Hadith-hadith Itu Akhirnya Orang-orang Awam Menolak Hadith-hadith Yang Sahih Karena Ilmu Mereka Tidak Sampai Akhirnya Orang-orang Yang ragu Jadi tambah Ragu Dengan Israel Gara-gara Hadith-hadith Itu Dia mengatakan Sebagian Orang Tersesat Dalam Keraguan Dan Kebingungan Lalu Gara-gara Hadith-hadith Itu Sebagian Jadi Tidak Suka Sama Agama Ini tulisan Dia Kita memohon Kepada Allah Agar Allah Menyelamatkan Kita dari Semua Itu Kita memohon Petunjuk Dan Hidayah Kepada Allah Apa yang Sedang Kita Lakukan Dan Apa yang Akan Kita Lakukan Apa yang Sudah Kita Lakukan Dan Apa yang Akan Kita Lakukan Ini tulisan Dia Sebelum Dia Dapat Sebelum Dia Murta Dia Menulis Tentang Bantahan Terhadap Orang-orang Tersesat Kepada Orang-orang Ateis Kepada Orang-orang Yang Melakukan Kesyirikan Masya Allah Lalu Apa Kata Dia Dia Menulis Makalah Dengan Jujul Ghar Hira Tentang Dia Mengatakan Jujul Tulisan Dia Fi Ghari Hira Lam Ajit Al Ilah Walil Malam Dia Mengatakan Di Gua Hira Aku Tidak Temukan Tuhan Dan Malaikat Tulisan Dia Ini Kayak Orang-orang Liberal Sekarang Tulisannya Modelnya Model Kayak Gitu Apa Kata Dia Aku Berangkat Ke Gua Hira Guanya Muhammad Tidak ada lagi Sallallahu Sallam Guanya Tuhannya Guanya Malaikat Ke Gua Yang Cemberut Yang Putus Asa Yang Buruk Aku Berangkat Ke Gua Itu Karena Ada Perintah Di Sana Aku Masuk Ke Gua Dakhaltuhu Sudimtu Aku Syok Ketika Masuk Gua Itu Aku Malu Ketika Masuk Gua Itu Aku Malu Kepada Diriku Kepada Kaumku Kepada Agamaku Kepada Sejarahku Kepada Tuhanku Kepada Nabiku Kepada Bacaan Bacaanku Dan Hafalan Hafalanku Apakah Ini Gua Hira Yang Disitu Bersembunyi Tuhan Sepanjang Sejarah Gak Percaya Sama Tuhan Padahal Dia dulu Yang Disanjung Sanjung Oleh Imam Masjid Haram Tentu Bisa Bayangin Kalau Yang Nyanjung Orang Awam Itu Biasa Ini Yang Nyanjung Dia Imam Masjid Haram Tapi Setelah Itu Dia Murtad Sekarang Kita Berfikir Kenapa Itu Bisa Terjadi Kita Ini Bicara Tentang Menjaga Hidayah Yang Udah Dapat Hidayah Gimana Agar Dia Mati Husnul Khatima Karena Allah Mengatakan Ya Ayuhal Lathina Aman Uttakullah Haqqatu Qatihi Wala Tamutunna Illaw Antu Muslim Itu Pesan Allah Wahai Orang Orang Yang Beriman Bertakwalah Kalian Kepada Allah Dengan Sebenar Benarnya Takwa Gak Berhenti Jamal Ini Proses Allah Katakan Jangan Kalian Mati Kecuali Dalam Kondisi Islam Jadi Proses Itu Harus Sampai Akhir Tidak Boleh Berhenti Terus Penyebabnya Orang Orang Yang Istiqomah Kemudian Dia Murtad Kemudian Dia Meninggalkan Istiqomah Dia Itu Allah Yang Pertama Karena Allah Menentukan Hal Itu Allah Allah Berfirman Di Surat Al-Ma'idah 41 Al-Ma'idah 41 Menyesatkan Orang Maka Engkau Tidak Memiliki Kekuatan Apapun Orang Orang Adalah Orang Orang Yang Allah Tidak Ingin Menyucikan Hati Mereka Di Dunia Di Dunia Allah Tidak Ingin Menyucikan Allah Tidak Menyucikan Hati Mereka Maka Di dunia Mereka Mendapatkan Kehinaan Gara-gara Tadi Dia Murta Setelah Allah Berikan Petunjuk Kepada Mereka Di akhirat Mereka Mendapatkan Azab Yang Berdi Ini Poinnya Yang Awal Tadi Anda Sampaikan Bahwa Kita Dapat Hidayah Itu Karena Allah Jangan Merasa Kau Sudah Berbuat Baik Kepada Allah Jangan Merasa Aku Dengan Sholat Aku Berbuat Baik Kepada Allah Tidak Allah Yang Berbuat Baik Kepada Kau Jadi Orang Bisa Sholat Bisa Ruku Bisa Sujud Bisa Menghafal Al-Quran Al-Karim Bisa Duduk Di Mimbar Ini Bisa Menyampaikan Ceramah Di Masjid Ini Di Mimbar Ini Itu Allah Yang Ngasih Sama Dia Maka Jangan GR Orang Itu Dengan Ketaatan Dia Kepada Allah Allah Berfirman Yusrat An-Nur Ayat 21 Walaula Fadlullahi Alaikum Warahmatuhu Mazaka Minkum Min Ahadim Abadah Kata Allah Andai Kata Bukan Karena Karunia Allah Dan Rahmat Allah Kepada Kalian Tidak Ada Satupun Di Antara Kalian Orang Yang Jadi Suci Dan Jadi Baik Nah Ada Kita Lihat Masjid Ini Penuh Kita Lihat Umat Islam Masya Allah Banyak Itu Karena Allah Berikan Karunia Kepada Mereka Kalau Allah Tidak Memberikan Karunia Satupun Tidak Ada Penduduk Indonesia Yang Taat Kepada Allah Maka Allah Katakan Wala Kinnallah Yuzati Menyesha Tapi Allah Yang Menyucikan Siapa Yang Dia Kehendaki Maka Kita Tidak Bisa Tidak Kadang Kadang Melihat Seorang Preman Mungkin Begal Mungkin Dengan Tatu Di Tubuh Antum Pikir Ini Kayaknya Penghunir Laka Subhanallah Tanda Tanda Penghunir Laka Kelihatan Orangnya Sombong Bisa Jadi Dia Dapat Hiday Dan Antum Yang Maksud Laka Maka Disini Allah Mengatakan Jemaah menjaga hidayah ini Sampai mati berat Sering kita Dapat jangan dari guru kita Memulai itu gampang Tapi melanjutkan Menjaga sampai meneruskan Biasanya awal-awal kita bisa Tapi kalau untuk istiqomah kadangkala berat Maka disini katakan Ini yang pertama Allah tidak menghendaki orang itu dapat hidayah Berarti kan kita harus minta Kenapa tiap hari kita tidak berhenti Cuma sayangnya banyak dari umat Islam Yang membaca Hatinya tidak bersama dia Padahal Allah Tidak akan mengabulkan doa Dari hati orang yang lalai dan lengah Lalu kita Kondisi kita baca Ihdi nasiratul mustaqim Itu udah lupa Jadi sekedar lewat aja Sebagian orang sholat sampai Salamualaikum itu Hanya rutinitas Tidak ada hatinya dalam sholat dia Maka tolong tak kalah kau mengatakan Iyaka na'budu wa iya Iyaka nasta'i Disitu kau mengatakan Ihdi nasiratul mustaqim Hadirkan semua hatimu Sehingga Allah benar-benar mendengarkan Apa yang sedang engkau pinta dari Jadi peringatan-peringatan itu bermanfaat Buat orang yang hatinya hadir Kayak kita kajian Kajian Masya Allah Sebagian pulang kajian Dari mana? Alhamdulillah Dari kajian di blog Gimana kajian? Masya Allah Mumtaz Bagus kajiannya Tentang apa? Pokoknya bagus Tentang apa? Wallahu'alam Judulnya gak tahu juga Ustaz kita ini orang-orang yang gak mikir judul Kita memikirkan ilmu Ya oke Gak apa-apa Baik jamaah Kembali tadi Bahwasannya Doa kita tiap hari minta hidayah itu Akan bermanfaat Kalau hati kita Ada di sana Tapi kalau gak ada 17 kali paling tidak kita mengatakan Ihtinah surat Tapi hati kita lama Nabi alaih salatu wasalam Tidak pernah berhenti membaca Ya muqallibal qulub Thambit qalbi ala dini Tak berhenti beliau baca itu Padahal beliau nabi Bagaimana dengan kita? Di antara doa nabi alaih salatu wasalam Allahumma inni a'udhika minal hauri ba'dal kawri Ya Allah aku memohon Kepada memperlindungan Dari berpaling Dari kebenaran Setelah kebenaran itu ada Haur Kaur itu Antum taw surban ini diikat Haur itu membuka surban itu Hanya berlepasti Dari yang awalnya istiqam Wallahi na'udhu billah Ninda'alik Kemudian Hal kedua Sisi-sisi hidayah Belum sempurna ada di diri Sisi hidayah itu Belum sempurna ada di diri Kenapa? Kalau sempurna Dia gak mungkin tersesat Allah mengatakan Yang sering dibaca oleh khatib juga Barang semua yang diberi petunjuk oleh Allah Tidak ada yang bisa nyesatkan dia Tapi hidayah yang ada di dia ini Belum lengkap Jangan Masih banyak hal-hal lain Yang ada di hati dia Abu Sulaiman Ad-Darani Dia mengatakan Inna ma'raja'a man'raja'a qabdal usul Walau wasalu ma'raja'u Orang yang Yang berpaling dari istiqamah ini Mereka kembali Padahal dia sudah berjalan di atas jalan istiqamah Lalu balik Penyebabnya karena dia memang Belum nyampe Dia kembali itu karena belum sampe Kalau sudah sampe Gak mungkin kembali Jadi kalau hidayah itu sudah full sempurna Gak mungkin kembali Maka tugas kita menjaga hidayah itu adalah Menyempurnakan yang kita cari Bukan sekedarnya Maka antum yang nuntut ilmu khususnya Sempurnakan nuntut ilmu Biasanya orang yang separuh-separuh itu Malah dia yang somber Dia yang meremehkan orang Ustaz itu Abdullah Al-Qasimi Sampai ngarang kitab-kitab macam-macam Iya tapi ada sesuatu di hati dia yang Allah tahu Di sini sabda Rasulullah SAW Bahasa yang ada orang Yang beramal-amal kebajikan Hatta Sehingga tidak tersisa antara dia dengan surga Kecuali zira Kecuali satu Hasta Faya'sbik alihil kitab Faya'malu bi'amali ahlin nar Faya't khuduha Dia tinggal satu Hasta mau masuk surga Di situ dia beramal dengan amalan Pohoniraka Lalu dia masuk neraka Itu sudah ketentuan Allah Tapi ada orang yang Subhanallah Semasa hidupnya mursal Semasa hidupnya preman Gak pernah solat Macem-macem Tapi tahu-tahu di akhir hidupnya Dapat hidayah Bahkan belum pernah Malang amalkan amal Kebajikan sedikitpun Seperti yang membunuh Seratus orang Antum bayangin Antum kalau mendengar Ini nih Pembunuh Ini sudah bunuh Dua puluh orang Antum akan berpikir Orang ini orang buruk Duh na'udhu billah Membunuhi dosa besar Betul yang kau ucapkan Tapi ternyata ada orang Yang membunuh seratus orang Allah kasih hidayah Dan dia belum beramal soleh Sama sekali Sama sekali belum Cuma dia mau pindah Dari kampungnya Ke kampung yang lain Meninggap dia Maka hati-hati Berkaitan dengan Abdullah Al-Qasimi Yang terakhir Para ulama Yang mengikuti perkembangan dia Menyebutkan Abdullah Al-Qasimi Ini orangnya sombong Dengan keilmuan Dia menulis Bait-bait syair Yang menyebutkan Gak ada yang bisa Menyaingin dia Kalau bertanya Tentang kecerdasan Ya siapa lagi Kalau bukan anak Selalu mengatakan Anak-anak Dan ini ada Di diri kita Kadangkala Khususnya yang sudah Ngaji Kita tahu bahwa Saya tidak akan Masuk surga Tidak akan masuk surga Orang yang di hatinya Ada seberat Bijisawi Kesombongan Maka ini berbahaya Sekali Tidak akan mengatakan Dengan amal Dengan amal kebajikan Merasa telah Ini telah baik Dan Allah akan menguji kita Untuk membuktikan Kebenaran kita Maka disempurnakan Hidayah itu Sifat-sifat buruk Penyakit-penyakit hati Hilangkan Hasad Allahuakbar Jemaahnya Iri Denki Meremehkan orang lain Bangga dengan amalannya Belum tentu diterima Orang-orang yang beramal Soleh itu diterima Amalannya Karena mereka takut Tidak diterima Allah terima amalan mereka Karena mereka takut Tidak diterima Nabi Ibrahim Bayangkan Nabi Ibrahim Setelah Meninggikan bangunan Kaaba apa Kata Nabi Ibrahim Rabbana Taqabbal minna Innaka antas sami'ul alim Ya Allah terima dari kami Ya Allah Engkau maha mendengar Dan maha mengetahui Kita bagaimana Takutnya Nabi Ibrahim Dengan anak keturunannya Rabbi jnubni Wa baniya An-na'bud al-asnam Ya Allah Jauhkan diriku Dan anak keturunanku Dari menyembah Berhala-berhala Nabi Ibrahim takut Kita kadang-kadang Merasa nyaman Anakku sudah Dipesantren Anakku adu Alhamdulillah Hafidh sekian Hafidh sekian Siapa yang tahu Dengan akhir hayat dia Maka disini Seorang perlu takut Dan hilangkan Rasa-rasa Yang tidak baik Di dalam hati Kau perlu takut Sama Allah Selalu Allah mengatakan Ahasib al-nas Ayutraku Ayyakulu Amanna Wahum la yuftan Apakah manusia Mengira Dengan mengatakan Beriman Kemudian kami Tidak menfitnah Mereka Kami tidak Uji mereka Benar gak Keimanan dia Kita lihat Jabalah Allah uji Dia masuk Islam Allah kasih ujian Sama dia Kuat gak Dengan ujian itu Abdah bin Abdurrahim Digodain dengan Wanita Kuat gak Dengan ujian itu Itu untuk Memuktikan Keimanan kita Makanya kita Perlu terus Memperbaiki Sisi-sisi mana Di hati kita Yang perlu Diperbaiki Terus Yang ketiga Para ulama Menjelaskan Bahawasanya Dosa-dosa Yang kita lakukan Dalam kondisi Kita sendiri Itu yang menyebabkan Orang akhirnya Berpaling Berhidayah Dosa Kita kadangkala Menampakkan Kebaikan Sama orang Tapi Tak kalah Sendirian Allahu Akbar Makanya Ketaatan Di waktu Sendirian Itu yang Menyebabkan Istiqam Ketaatan Ketika gak ada Orang kau Taat Sama Allah Dan sebagian Salafus Bagaimana mereka Menyembunyikan Ketaatannya Ada yang Salat di malam hari Ketika pagi hari Dia berusaha Untuk pakai celak Di matanya Agar tidak kelihatan Merah matanya Seperti orang Yang bergadang Sebagian kita Kalau habis Salat malam Matanya merah Masya Allah Bang Matanya kok merah Dialah kita Salat malam Seperti itu Yang puasa Daud Kelihatan lemes Bang Kok lemes Bang Alhamdulillah Mulai dua tahun Nana puasa Daud Ada apa Dia tanya kau lemes Kenapa Aduh ya mungkin Aku kurang makan Selesai Kan memang Kau kurang makan Tapi bicara tentang Dua tahun Puasa Daud Bisa habis Pahalamu Nanti Maka tolong Jemaah kita Berusaha Untuk Ya kita Ketika berbuat dosa Sembunyi-sembunyi Itu fitrah manusia yang baik Ketika berbuat dosa Sembunyi-sembunyi Tapi kau harus punya Amal kebajikan Yang kau lakukan Sembunyi-sembunyi Yang tidak ada penduduk Bumi ini yang tahu Amalkan Apa sejak sekarang Masya Allah Berbuat baik Sembunyi-sembunyi Itu mudah Anda dapat cerita Di pekalongan Jadi kata dia Ustaz Banyak rumah Janda-janda itu Tiap bulan Malam hari itu Di bawah pintu Ada amplom Jadi di bawah pintu Ada amplom Setiap bulan Ada Nggak ada yang tahu Sampai yang memberi Meninggal dunia Ketika yang memberi Meninggal dunia Orang jadi bingung Kok nggak ada lagi Amplop itu Kata dia Ternyata yang memberi Meninggal dunia Dia semunyikan Aman itu Sampai mati Istrinya nggak tahu Anaknya nggak tahu Dan ini yang menyebabkan Kita istiqamah Artinya kebaikan kita ini Benar-benar Lillahi ta'ala Jadi bukan untuk Dipuji orang Wah Tidak sedikit Dari orang-orang Yang tak kalah Istiqamah Yang tak kalah Dapat hidayah Yang dulunya Dari Ya Tidak baik Kemudian dia berpindah Kepada ketaatan Kepada Allah SWT Lalu di perjalanan hidupnya Dia diuji Sama Allah Dengan ujian yang berat Tapi tak kalah Dia ikhlas Dia punya amal-amal ketaatan Tersembunyi Allah Jaga dia Di situ Huznul khatima Allahumma inna nas'aluka Huznul khatima Maka terus Antum berdoa Mohon sama Allah SWT Takut Artinya Walaupun kita sudah taat Kita sudah maji ke masjid Kita sudah Masya Allah Dilihat orang Kadang-kadang disuruh Jadi imam ya Masya Allah Masya Allah Anak-anaknya soleh Masya Allah Tapi tetap kau perlu takut Karena yang menjadi tolak ukur Adalah akhir dari kehidupan Berlindunglah dari Su'ul khatima Dan mohonlah kepada Allah Huznul khatima Huznul khatima Huznul khatima Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini Semoga membuat kita semakin dekat Kepada Allah SWT Karena ilmu yang sebenarnya adalah Ilmu yang membuat orang takut kepada Allah Sallallahu ala nabi Muhammadu ala alihi wa sallam Mungkin kita masuk ke sisi tanda jawab Kapan kita tahu dapat hidayah Dan apa perbedaan hidayah sama taufik Sekarang kalau kita lihat di masyarakat Kalau laki namanya Taufik Kalau perempuan namanya Hidayah Enggak Ini-ini di masyarakat Anak-anak belum disebutkan jamaah Jadi Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah menyebutkan tentang hidayah Ihdina sirat al-mustaqim Allah berbicara Dharikal kitabu la rayba fi Hudal lil muttaqim Allah mengatakan Inna hadha al-Quran Yahdi lillati hiya akwam Allah mengatakan Inna kalatahdi man ahbabta Walakin Allah yahdi man yasha Wahuwa a'lamu bil muhtadin Allah berfirman Inna kalatahdi ila sirat al-mustaqim Banyak tentang hidayah Ternyata hidayah ini Para olemah menjelaskan Hidayah ini Ada dua macam Yang pertama adalah Hidayatul irsyad Yang kedua Hidayatul taufiq Al-Quran ini Hidayah untuk Seluruh umat manusia Artinya Hidayatul irsyad Memberikan petunjuk Memberikan Penjelasan dan pencerahan Kepada seluruh umat manusia Tapi ternyata Tidak semuanya Dapat hidayah Jadi Hidayatul taufiq itu Artinya Orang itu Bisa menerima hidayah Dan mengamalkannya Itu Hidayatul taufiq Kita Nabi al-sallallahu al-sallam Memberikan hidayah Kepada kaumnya Apa semuanya Maksud islam Enggak Bahkan Allah mengatakan Inna kala tahdiman ahbab Enggak Muhammad sallallahu al-sallam Tidak bisa memberikan hidayah Kepada orang yang kau cintai Maksud hidayah disini Taufiq Taufiq itu adalah Taufiq itu Arahan dari Allah Yang menyebabkan orang Bimbingan dari Allah Sehingga orang itu Mau Mengamalkan Jadi itu artinya taufiq Kalau hidayah Sia saja Itu Penjelasan saja Apa beda Atau Kapan kita tahu Kita dapat hidayah Tergantung apa Yang dimaksud tadi Kalau hidayah Tul irsyad Yang artinya Petunjuk cuma arahan Semuanya dapat Ustaz menjelaskan Khotib Jum'at Itu memberikan hidayah Memberikan arahan Kepada Tapi bimbingan Sehingga kita bisa Mengamalkan itu Itu yang disebut Taufiq Maka Di antara Doa Nabi Al-Sallallahu al-sallallahu al-sallam Beliau meminta Allahumma Inni as'al Kathabata Fil-amr Wal-azimata ala rush Ya Allah Kami mohon kepadamu Ketetapan Di atas semua urusan Wal-azima ala rush Dan keinginan Tekad yang kuat Di atas petunjuk Orang dapat petunjuk nih Mas Solat malam itu Pahalannya besar Ini petunjuk Oh Masya Allah Dua orang dikasih itu Yang satu Solat malam Yang satu Tidur Dua-duanya Dapat Hidayatul irsyan Tapi yang dapat Hidayatul taufiq Satu Sehingga dia mau Mengamalkan Itu yang disebut Hidayatul taufiq Hidayatul taufiq Masya Allah Ya ini Ini pertanyaan yang sering Ditanyakan Karena terus terang Kita harus bersyukur Kepada Allah S.W.T Hampir di Setiap keluarga Ada satu yang dapat Hidayat Ada satu yang Ngaji Tapi masalahnya Keluarganya Belum pada tahu Tentang apa yang telah Dia pelajari Mungkin mereka tahu Tapi mereka tidak Mau mengamalkan Posisi orang yang Baru ngaji Yang dapat Hidayatul taufiq Ini berat Karena dia sendirian Tapi jangan takut Anak pernah dikasih Nasihat sama Supir taksi Bayangkan Di Medina Taksinya ini Taksi 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 Pikep Orang tua Sudah Dia tanya Dari mana nih Dari Indonesia Kata dia Masya Allah Gimana dakwah di Indonesia Kita sampaikan berat Perjuangan di sana Ini macam-macam Karena banyak orang yang Tidak mengerti Apa kata Orang yang Jangan takut Kau ikhlaskan niatmu Buat Allah Kau tahu Rasulullah S.A.W. Itu berdakwah sendirian Di tengah-tengah Mekah Tempat orang-orang Jahiliya Dia ngomong Penduduk negerimu Ya insya Allah Tidak seberat Penduduk Mekah Di masa itu Maka kau ikhlaskan niat Buat Allah Ini yang pertama Ikhlas Yang kedua Kau amal Kenapa yang kau ketahui Karena hikmah itu Adalah ilmu Dan amal soleh Sebagian diantara kita Ilmunya Jangan ditanya Masya Allah Tapi akhlaknya yang buruk Kadang kalah Pulang dari masjid Lihat sohibnya Salaman Yang disalami Yang pakai jenggot doang Ini gak pakai jenggot Enggak Gak jadi salaman Masya Allah Benar jemaah Ini akhlak yang buruk Padahal Rasul S.A.W. Bersabda Afsyussalam Alaman ta'rif Maman la ta'rif Sebarkan salam Kepada orang yang Kau kenal Dan yang tidak Kau kenal Bayangkan Islam ini Kita kadang kalah Seperti itu Maka tatkala engkau Di rumah Pulang bawa lentera ini Kau harus paham Dimana meletakkan lentera itu Jangan terang-terang Takut kebakaran nanti Iya Antum Mulai pelan-pelan Ngobrol dengan Hikmah Dan Kebenaran niat Seseorang itu Terbukti Terbukti dari doa Kalau dia memang Kepingin keluarganya Dapat hidayah Di siang hari Dia berusaha Untuk menebar Hidayah ini Berbagi hidayah ini Di malam hari Dia rukuk sujud Berdoa Minta hidayah Buat orang yang dia dakwai Berarti dia serius Minta itu Kadang-kadang kita kan enggak Ana yang penting Sudah sampaikan Mau ikut Tidak ikut Allah yang memberikan Hidayah Iya betul Tapi kau doa Minta sama Allah Buat mereka Dan akhlak Jamaah akhlak Nabi alaih S.A.W. Sebelum berdakwah Di kampungnya Sudah dikenal Al-Amin Kalau Kita tanya Sama orang Mekah Di masa Nabi alaih S.A.W. Siapa orang terbaik Di Mekah Apa kata mereka Muhammad S.A.W. Akhlak Perlakunya Semuanya baik Kita kadang-kadang Baru ngaji Masya Allah Kayak orang baru Belajar pencaksil Itu pohon pisang Di depan rumah Sampai roboh Sampai orang tua Ngomong Ya Allah Itu ibu nanem Bertahun-tahun Kau robohkan Biar tahu Kekuatan Ana Dia kata Pohon pisang Ini yang kadang-kadang Salah di masyarakat Maka tolong Ketika engkau Dapat ilmu Jadilah seperti padi Itu guru kita dulu Ngasih tahu Ilmunya ilmu padi Padi itu ketika kosong Masya Allah Ketika berisi Dia terus Terus Merunduk 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 Ketika itu Dia bermanfaat Buat orang Tunjukkan akhlak Yang mulia Kepada orang tua Kepada kerabat Ya Contoh-contoh ringan Yang sering orang sampaikan Kau masuk rumah Lihat sandal Di depan rumah Itu kan menghadap ke rumah Kau balik dia Supaya menghadap orang keluar Langsung pakai sandal Orang tua melihat itu Dia udah berasa Oh anakku berubah Jadi lebih baik Ketika makan bersama Dia menyuguhkan Buat abanya Aba mau yang ini Aba mau yang ini Abanya bingung Biasanya ini cari Yang paling enak Sekarang malah Makannya terakhir Betul Air buat abanya Ibunya Dikasihkan Sehingga orang tua Lihat insya Allah Yang dipajari anakku ini Benar Karena perubahan sikap Itu adalah perubahan Yang dilihat oleh mata Kalau perubahan ilmu Siapa yang tahu Orang masuk surga itu Karena ilmunya Apa karena amalannya Jazam bimakanu Ya'malun Pahala balasan Buat mereka Karena apa yang mereka amalkan Bukan karena apa yang mereka ketahui Dan kita kadang-kadang Ilmunya jangan ditanya Tapi pengamalannya yang kurang Maka tolong Ilmu tanpa diamalkan Seperti pohon Ada buahnya Kita ini gak akan ditanya Kadang-kadang ditanya Oh Ustadz Waktu di Medina Akhlaknya dapat berapa Enggak ada pertanyaan kayak gitu Kan ada pelajaran akhlakan Dapat B Dapat apa Itu kan ada di rapot Apa orang akan tanya sama itu Dia cuma akan melihat Oh Ini kayaknya bayar Dapat ijazah dia Kelihatan Dari perlakunya nih Ijazahnya beli nih Maka tolong tunjukkan Itu kepada keluarga Terus berdoa Yang sopan sama yang lebih tua Dengan yang anak-anak sayangin Jangan sok Kadang-kadang terus Anak merasakan Anak merasakan dosa sama ibu Anak pernah dulu Pulang dari pesantren Lagi ribut sama ibu Debat tentang satu masalah Lalu anak mengatakan Ma ini ada dalilnya Masya Allah Orang tua kita kan gak tau dalil Orang tua kita tau Kita ini anaknya dia Dan harus taat dan patuh Sama orang tua Maka bahasa-bahasa seperti itu Tolong dihindari Sama orang tua Karena mereka tidak butuh dalil Dia butuh anaknya baik sama dia Setelah itu Kalau kau hendak menyampaikan Sebuah dalil ayat Ya ma Aku baca sesuatu nih ma Coba ma Bagus banget nih ma Seperti itu aja Tanpa harus Membuat orang tua seakan-akan dia Murid kita Enggak Dia guru kita Sampaikan Aba Umi Ana bisa rukuk Bisa sujud Karena bimbingan abah sama umi Ana bisa ngaji Karena abah sama umi Yang bimbing anak Posisikan mereka Sebagai orang yang Punya jasa Dan budi besar Kepada antum Bukan antum Merasa berjasa Sama mereka Kalau kita bicara Takdir Tidak ada yang terjadi Di muka bumi ini Kecuali dengan Takdir Allah Dan takdir itu Rahasia ilahi Yang kita gak tahu Kapan tahu takdir Ketika sudah Terjadi Antum sekarang mau keluar rumah nih Keluar rumah Allah Ana takut takdirnya tabrakan Di mana Antum takut takdirnya tabrakan Kalau antum takdirnya tabrakan Antum akan keluar dan tabrakan Tapi kalau antum Gak tabrakan Berarti antum di rumah Aku tidak akan keluar rumah Jadi takdir itu Ketahuannya setelah Peristiwa itu terjadi Maka semua yang terjadi Tujuh kisah itu Karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin Terjadi Di ciptaan Allah Sesuatu yang Allah Tidak takdirkan Gak mungkin Tugas kita dengan takdir itu Beriman Dan tidak Membicarakan takdir Artinya Seperti seorang pencuri Di masa Umar Al-Khattab Radiyallahu ta'ala Anhu Dia mencuri Dan dia mau dipotong tangannya Apa kata pencuri ini Ya Amiral Mu'min Aku mencuri Karena takdir Allah Benar enggak Benar Kata Umar Mu'min Ya aku Aku memotong tanganmu Juga karena takdir Allah Sama Ini peristiwa Sampai terjadi potong Itu karena takdir Allah Kalau Allah tidak mentakdir Gak mungkin Tanganmu dipotong Gak mungkin Jadi ingat Jangan berdalih Dengan takdir Karena itu sudah terjadi Tugas seorang Mengamalkan perintah Allah Menjauhi larangan Kalau ada takdir Ya kita bersabar Maka yang disuruh berdoa Terus mohon sama Allah Tadi yang disampaikan Hadith Nabi Al-Sulatu wassalam Fayasdik Al-Kitab Ini orang beramal Dengan amalan Penghuni surga Ternyata catatan dia Mendahului dia Dan dia beramal Dengan amalan penghuni raka Lalu masuk raka Tapi takdir Allah itu Kita tidak tahu Terus ditanyakan Apakah mungkin Ustaz Sunnah Bisa Subhanallah Sahabat Berjumpa dengan Nabi Al-Sulatu wassalam Maka yang anak Katakan benar-benar Menakutkan Ini sahabat Nabi Hafal surat Al-Baqarah Dan Ali Imran Bahkan dia Penulisnya Rasulullah Artinya dia bukan Sahabat biasa Dia dekat Sama Nabi Al-Sulatu wassalam Itu pun bisa Murtad Apa yang Dikatakan Ustaz Sunnah Abdullah Al-Qasimi Yang mengarang Kitab As-Sira Bainat Islam Al-Watani Yang tadi disebutkan Bagaimana Pembelaan dia Kepada dakwah Salaf Bukan orang biasa Yang memuji Dia itu Imam Masjidil Haram Akhirnya Dia jadi Ateis Tidak percaya Dengan Tuhan Maka semua itu Mungkin terjadi Maka apa yang Harus kita lakukan Ya takut Semua Maka orang Semakin berilmu Itu semakin takut Yang takut Kepada Allah Dari hamba Para ulama Mereka terus takut Tidak merasa aman Rasulullah S.A.W. Sampai bengkak Kakinya Maka disini Kalau kita dapat ilmu Diamalkan Beliau sampai Bengkak kakinya Ketika ditanya Kan sudah diampuni Apa kata beliau Al-S.A.W. Apakah batas Aku menjadi hamba Yang bersyukur Kepada Allah S.A.W. Haga Wallahu Wa'alamu S.A.W. 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 Ya sudah dijawab Pertanyaan Anda mau kasih hadiah Masya Allah Yang menyebutkan Tujuh kisah Sudah dapat hijayah Sudah diantum Belum Yuk Tujuh kisah Tidak apa-apa Dibaca Insya Allah Siapa? Bal'am Bin Ba'ura Nasrani Yang hafal Ali Imran Yang masuk Islam Ini jama'aya Dari Bani Najjar Yang ketiga Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Tapi dia Murtad kemudian Islam lagi Dan Mati dalam kondisi sedang Assalamualaikum Dari surat subuh Tayyip Jabalah Bin Ayham Al-Ghassani Ar-Rajali Bin Unfwah Al-Hanafi Abdah bin Abdurrahim Abdullah Al-Ghassani Barakallahu Masya Allah Jadi Kajian kita Membahas tadi Bagaimana kita Istiqamah Menjaga Hidayah itu Anda sampaikan tadi Perbaiki niat kita Yang kedua Amalkan Yang sudah kita ketahuin Kemudian Terus berdoa Penuh ketakutan Semoga Allah Jalla Jalal Jama'ah Mematikan kita Di atas agamanya Dan saling mendoakan Saling mendoakan Artinya Antum ketika melihat Fulan Ya Allah Mudah-mudahan Fulan Ya Allah Husnul Khatima Sehingga Antum Doanya Diaminkan oleh Malaikat Ketika Antum Melihat orang yang Preman Macam-macam Antum doakan Ya Allah Mudah-mudahan Fulan Dapet Hidayah Itu Malaikat Mengaminkan Doa Karena doa ini Menunjukkan Antum Benar-benar Ikhlas Dalam berdakwah Tidak main-main Allah mengatakan Kata Allah Andai kata mereka Mengamalkan Apa yang kita Sampaikan kepada mereka Apa yang kita Ajarkan kepada mereka Kita pasti Berikan pahala Yang besar Buat mereka Dan itu Lebih menetapkan Mengukuhkan Hati mereka Maka hati-hati Jangan sampai Menunda-nunda Ilmu yang Antum dapat Ada usaha Ngomong Ini gak boleh Ini haram Ini ayatnya Ini hadisnya Antum Aduh nanti Nanti Jangan Takut Waktunya Belum Antum Belum taubat Ternyata Kematian itu Datang Dan orang itu Akan dimatikan Sesuai dengan Apa yang Diamalkan Jangan hanya Menunjukkan Kebaikan Di depan orang Tapi Tadkala Antum Sendirian Bersama Allah Jalla Jalla Antum Malah Berbuat Dose Itu yang Mungkin Sampaikan Jemaah Terakhir Anak Kepin Kasih Hadiah Buat Yang Paling Tua Jemaah Masya Allah Mana Yang Paling Tua Yang 70 Masya Ada 70 Jemaah Berapa Bapak 75 Jemaah Masya Allah 75 Masih Ngaji Jemaah Masya Allah Ada Lagi Di atas 75 76 76 Ada 76 76 76 78 78 78 78 Masya Allah Ada Yang di atas 78 Lahirnya 79 Ada yang 80 Kayaknya dapet yang Masya Allah 78 Kemudian tadi yang 75 Yang 76 Baik Yang terakhir Yang paling mudah Yang paling kecil Masya Allah Ada yang umur 2 bulan Kan bawa anaknya Jemaah Ke sini Jemaahnya kan Nandakan bapaknya Mengaji Ini Jemaah Nah Masa bapaknya Masih Janin Masih Di punggung Gitu kan Baik Jemaah Ana Mau kasih hadiah Buat yang di kanan Ana Masya Allah Fadwal Barakallahu Hadiah yang sudah habis Ana Terima kasih banyak Kepada Semua yang hadiah Di tempat ini Ingat Tolong kita Saling mendoakan Supaya istiqamah Sampai kematian datang Menyebut kita Subhanallah Mua bihamdika Ashadu Alla ilaha ila anta Astaghfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Sampai-Sampai